Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pecinta Liga Ratos Nusantara jumpa lagi dengan channel Maisa Oficial sore kali ini kedatangan mobil niaga dari Jawa Barat ya misupisi Liga Ratos Pickup tahun 2002 bernopo F Jawa Barat ya daerah Bokor untuk pajak dan kirinya hidup surahnya lengkap unitnya dijamin siap pakai untuk lebih jelas dan detailnya silahkan simak video ini sampai akhir bagi anda semua yang cari mobil bekas khususnya L300 Pickup unit ini di video tampak kehitam-hitaman ini aslinya real soklah tembako ya ini dipoles jadi warnanya agak mengkilat berubah agak kehitam-hitaman di kamera ya pemirsa ya untuk baknya memang asli bak hitam ini copotan tahun 2010 ya saya pasang di sini soalnya bak bawaannya sudah susah untuk ini untuk pajaknya ya pemirsa untuk pajaknya bulan ini bulan berapa ini bulan 10 pemirsa ya sudah masih panjang ganti nomornya sampai 2023 untuk jenis baknya tipe bak datar atau losbak ya ini bak asli original pabrik cuma untuk lantainya sudah saya sepat atau saya perbarui biar tampak kecelong awalnya catnya sudah tidak layak ya keseluruhan untuk banyak ini bagian luar keseluruhan di bagian luar ini ori untuk ini barat-barat tetap ada soalnya mobil beban untuk kepin ini yang saya bilang tadi ya sobat tembako ini talangan atap semuanya aman tidak ada penyok ataupun kropos tentunya di daerah bawah bawah seboran daerah bingkir-bingkir nat-natnya masih lempeng masih STD pabrik semua tidak ada tembulan atau ini bagian ini ya ini bagian rawan kropos untuk cek unit mobil bekas khususnya mobilnya K300 ya di bagian bawah itu rawan kropos totalangan semuanya aman akhirnya sampai 2022 masih panjang ya untuk ini tampilan depan ini kerenya memakai grill originalnya bawaan tidak diganti untuk lampunya dirubah kalau lampu helokin ya lebih terang dan lebih jernih ya warnanya putih itu lampunya besar ya sudah tidak memakai Kyoto lagi untuk rapatan grill dengan rotok ini masih bawaan jadi tidak mengawal yang saya masih rapat untuk talangan kanan kiri semuanya oke kaca original CD dan untuk sepian juga masih bawaannya original untuk ini apa ini pemerintah ya untuk pajaknya per tahun unit ini berpisah antara 1 juta 200 ribuan tahunnya 2002 daerah bawah yang saya tunjuk tadi itu daerah rawan kropos jadi saya shot satu persatu biar detail dan jelas untuk anda yang cari mobil pick up khususnya 300 diesel ya saya review seperti ini biar detail dan sangat jelas jelasnya diharap dilihat sampai akhir untuk yang cari barang atau mobil bekas ya untuk pintu seperti biasa perlu dites buka-tutup seperti ini apakah pintunya melejok atau sempal dan lain sebagainya atau masih presisi itu sangat penting ya saat buka-tutup tadi enak tidak perlu pembinaan untuk pintu masih presisi dan paling utama di sini saya tunjuk ini sampai bawah tidak ada tambahan atau kropos masih standar pabrik original ya ini ini tambahan bersama tambahan sudah dilihat sudah bagus ya siap pakai untuk lantai bagian depan lonceng depan ini semuanya utuh tidak ada bekas laka ataupun disiden dan sebagainya untuk keseluruhan lantainya tidak ada yang kropos bila ada yang kropos ya ini di mangkauan tadi sudah ditambah ya kanan kiri itu sama mangkauan sudah ada tambahannya untuk doorpin ya atau gedekan pintu ini dari dalam masih utuh masih rapi juga untuk dashboard di tahun 2002 kondisi seperti ini sangat pacar ya untuk KM nya itu sudah door tidak perlu dibahas yang penting kualitas barangnya dashboardnya juga masih lempong plafon bersih dan joknya ini tidak ada yang sobek masih utuh untuk semua masih bagus pemeriksa ya untuk engine atau mesinnya ini saya nyalakan staternya ini enteng tetap pakai pemanas seperti biasa ini kondisinya sudah mendidih panas plafonnya dipindah di sini saya di setir ini bisa di sini bisa cuma kurang bekal di bagian setir untuk kabinnya ini keseluruhan sudah cat tulang cuma terlalu lama menurut saya ini dimulai jadi agak pincer keseluruhan sudah ada cat tulangnya cuma tipis tidak ada tembul ya menurut saya seperti ini seboranya masih bagus masih layak ya tempat seles yang merasa kondisinya tahu seperti ini kondisinya untuk ini mangkuk tadi saya bilang ini kanan kiri sudah saya bilang semua saya ditambah ada proper sedikit bagian depan tidak ada cacat ataupun lakaman semua ada unitnya kali ini tidak banyak PR untuk bantuan keseluruhan juga masih tepat nanti saya satu stikernya hologram disini sudah hilang tahun tua ada yang masih ada yang sudah terkumpas ya untuk interior masih standar semua sebagus ya merasa untuk karpet belum dipasang ya karpet lantai nanti menusul untuk mesin silahkan disimak baik-baik ini momen yang sangat penting untuk bagian mesin ya ini kondisinya sudah panas kalau kondisi dingin langsung saja video ataupun hanya apa ini formalitasnya jelas nggak mungkin ya saya secara gini kondisi rilapadanya pemerintah saya jauh-jauh setinggung jatang sini sudah kekeluah kondisinya hari ini seperti ini kenyataannya apa yang ada aslinya ya silahkan disimak tidak ada asam tidak mengerat dan tentunya dari suaranya sudah kelihatan mesin itu minus atau misalnya istimewa itu sudah kelihatan dari suaranya sudah kelihatan mesin itu terlihat menunggu ya terlihat semangatnya di peratus senderasi akiternya ini baru yang saya akhirnya kaki akiternya saya ganti baru yang lama itu bocor-bocor sudah sudah lelah pakai matanya saya buka kondisinya sehat itu ada keluhan dengan asli akiternya dan sender terlihat itu juga di Jepang Tidak lupa yang tiga ya jari-jari warna saya tidak terlupa jangan sama sekali unitnya ini mesinnya di jamin istimewa rekomendasi bagi anda pemula yang baru saja memulai usaha unit ini sangat-sangat cocok untuk pemaka pemaka awam biasanya pertama kali beli unit insyaallah unit ini siap kerja untuk bagian daerah bawah ya under steel kaki-kaki dan sekitarnya saya kira ini juga sangat penting ya penting tidak penting menurut anda ya terserah pokoknya saya review apa adanya kondisinya seperti ini ya tidak ditutupin ya untuk lantai dari bawah aman semua tadi saya sudah saya bilang tambahannya ada di mangkuan kanan kiri ya itu hal wajar untuk asbalak sangat istimewa tidak ada banyak propos aman semua radiator tadi saya sudah jelaskan radiatornya menggunakan radiator baru tetap menggunakan radiator tembaga yang besar ya yang jelas biar tidak bocor-bocor lagi kemarin bocor-bocor saya sudah saya ganti baru untuk banyak gt original ini seperti biasa ciri khas saya pakai wardrobe banyak masih 80-90% keempat-empatnya ya yang jelas untuk kaki-kaki jadi ready siap pakai semua tidak sepeleng ya untuk setir tidak sepeleng juga untuk sasis unit ini masih cacatan pabriknya tidak ada restorasi jatuh ulang bagian sasis kecuali di pair ya ini pairnya ini saya vlog awalnya warnanya pink ya warna pink ini bawaan dari sana mungkin yang pemiliknya juga warna pink di jet pink terus saya balikkan lagi ke warna aslinya yaitu hitam dot ya mirsa itu memang saya yang vlog ya sudah saya jelaskan jadi untuk pair masih standard pabrik cuma warnanya saja kemarin pink sekarang sudah saya ganti untuk transmisi aman tidak bocor untuk daerah bawah mesin keseluruhan garing ya tidak ada rembes aman semua merasa untuk weld up nya ini ciri kasa ya saya kasih weld up baru untuk gardan belombongan lantai bak dan tulang-tulang bak ini dari bawah aman semua tidak ada tambalan atau lasulang yang patah tidak ada sasisnya istimewa semua ternyata bangsa era pada masih ditambalkan belum dipasang jangan panik pembersih ya itu bangsa era kunci dongkrak semuanya aksesoris bawaan bawaannya tetap ada untuk lantai bak tampak jelas ya dari bawah ya tidak ada yang menggelombang semuanya bawaannya masih center lempang semua ya bawaannya nah ini saya semperodok kemarin saya semperodok ya sasisnya aman semua tidak ada cacatan ulang namanya rangka jelas cuma ini ada menggelupas ya catnya jadi agak burik untuk digosok masih jelas lagi bawaannya tidak perlu dilakukan untuk sasis keseluruhan masih bagus ya ini tergolong sasisnya ori untuk bawah seperti ini ini dinamu hampar lain dinamu stater semuanya garing tidak sesuai bersama oli untuk ban-ban masih tebal 80-90% itu seboran dari bawah seperti ini untuk shockbacker juga tidak minus kondisinya sangat jelas siap pakai kesekian pemirsa ya review singkat tentang unit ini bila kurang jelas atau kurang merem ya bisa datang langsung ke tempat nyami monggo bagi yang membutuhkan mobil niaga khususnya 300 pick up diesel ya 2500 cc dijual tahun 2002 bernopo jawa barat khususnya daerah bogor ya dibuka harga 78 juta nego setelah cek barang silahkan menghubungi nomor saya di live video ataupun di deskripsi di bawah video untuk cek unit berlokasi di kabupaten nyawi depannya kecamatan kendal provinsi jawa timur untuk harga untuk harga ya unit ini memang harganya agak tinggi ini di jual santai khusus anda yang cari kualitas barang saya ingatkan untuk harga 300 senusantara itu tergantung pasaran di daerah anda dan kualitas barang jadi unit ini bulan kemahalan cari imbangan yang lain dan saya tentunya jual santai untuk anda pemula insyaallah siap pakai siap kerja sekian akhir kata belas objek walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati